Intro Kembali lagi di Ngopi Darang, Ngobrol Pagi with Jedar and Nia Sekarang karena temenin gue di Jakarta Sekarang kita pengen main-main itu Yuk main ini yuk Biar mengulang masa-masa Kana-kana Kecil, kana-kana Yuk yuk, let's go If you're lookin For Mr. Right Need that magic To change him overnight Here's the inside Come and get it Why you still got time Did you boring me some repeat of the music Emang seru ya, kalo lu emang suka kan yang kayak gini-gini Main-main gitu ya Cuma kalo makin umum Kayaknya kita cocok ya Ayo kita ayo Nih sekarang kita lagi temanya mau bahas orang-orang pacaran Lu, gue pengen tau sih Orang-orang di rumah juga pasti pengen tau Dulu tuh seorang Arti Bakli PDKT-in seorang Nia Ramadhan itu gimana Lu kan lagi top-topnya tuh ya kan Deketnya itu sama aja kayak orang-orang lain sih Jalan, jalan gak siapa temen-temen dulu Jalannya dimana, dimana Lu jangan-jalannya jangan jalan ke mall Kalo kita naruh lah ke mall Lu jangan-jangan naik private jet Lu ke Singapur ya gak Lu kalo misalnya kali ini ke Singapur pagi pulang Lu soalnya gitu Kayak crazy-razy Asian ya, kita ngomongin gini ya Ini kayak gitu gak gue tanya Naik private jet gue pernah Tapi itu-itu juga dari waktu pacaran Tapi itu sama keluarganya dia Lu sekali pacaran langsung diajak naik private jet Ini sama keluarga Lu tau kan Bego-bego nya orang kampung ini ya Orang kampung di bawah naik private jet Tapi bingung lah gue Kan Nih gini nih Kalo private jetnya di dalemnya Ada sofa Ada ruang Ada ruang makan Nah ruang makan tuh duduknya Bapak gede tuh Ruang jetnya Ada gue tau Itu juga gue numpang Nah udah gitu tuh meja makan gini Ini satu ada ngadep sini Satu lagi ngadep kesini Jadi kalo kita take off tuh kesitu gitu biasanya Udah dong Udah gue udah sosok asik nih Gue sosok Sosok gak kaget gitu Udah gitu Terus Tiba lah saatnya untuk mau take off Mertua gue Tapi gue mengenalnya pasti tante di sebelah gue Tiba-tiba dia puter kan Dia puter Dia ngadep gue Gue udah mati gue Mati gue Gimana nih caranya gue pegang-pegang sini nih Biasanya kan sebelah sini ya Kalo buat muter-muter gitu Cuman kalo naik pesawat biasa Gak ada yang muter-muter Biasanya gini-gini doang Gue cari-cari gak bisa Nia Katanya Nia gak pusing Oh gak tante gak apa-apa Gitu Gue sosok asik dong Loh Gaya-sosok banyak Karena gue kan malu Lalu gak padanya Lagi gue gimana Gimana dia? Tidur depan mata gue Gue udah kesel banget dalam hati gue Gue pertama kali diajak kayak gini dia tidur lagi Gue kesel banget kan Sebenernya lo sebenernya lo gini dong Ini ada tante om Jadi mertua gue yang cowok sama yang cewek Ada nih samping gue Udah gitu Ya take off Gue gini Jok Wah nih sempro sih gue bilang Akhirnya gue terbang gitu Udah sampe atas Nia gak pusing Gapapa tante Asik Pas pulangnya gue udah gak kuat Akhirnya gue tanya Tante gak ngerti Terus tau lu gimana responnya Oh iya gini Dia mah biasa Oh gini caranya Dikasih tau gini 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 Akhirnya muter Set set Muter udah Dari situ gue Oh gitu gitu Ya Jadi perjalanan orang tuh macem-macem ya Terus ada lagi gue pernah juga nih Emang Emang Kan dulu gue orang tua gue gitu-gitu aja ya Jok Makan juga sendoknya gitu Nah ini dibawa ke restoran yang sendoknya banyak Sendok banyak Nah itu tuh gue belum hafal Tapi sekarang alhamdulillah gue udah belajar Ya lapan tahunnya Kalau lu hafal-lafal gue juga bingung ini namanya Gue bingung gitu Akhirnya gue senang-senang Nah ini yang mana sendoknya Kenapa banyak banget gitu Akhirnya gak tau Bapak tuh kan usil ya orangnya Ya usil Nah hal terusil yang dia pernah lakukan ke lu Di depan keluarganya apa? Suka gitu Ih pak 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 Ih kampungan pak Pak kampungan Gitu Gue mah Yaudah gue emang udah biasa jadi bulan-bulan Kalau lagi liburan biasa Gue sampe sekarang juga Ada-kadang kan Ada beberapa negara yang pertama kali gue datengin gitu Terus Pak 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 Dia mau foto tuh pak kampungan Kampungan Gitu Iya mau foto kenapa Gitu Gue mah gak sok kaya Emang dari dulu gue biasa susah Gimana sih Kalau lu ceritanya apaan Ter? Jadi gue mau tau nih Mertua Eh mertua Maksud gue ya Orang tuanya pacar gue sih baik banget sama gue Gue tau Aduh apa anu Betul Nah Tapi kalo misalnya udah sampe Kadang kata orang nih Kata orang kalo misalnya udah married Kadang mertua bisa berubah Ada juga kayak Oh gila gue sih gak Nah itu apa upper stepnya Lu ngapain? Lu kencitin kak dia tiap hari? Lu ajak belanja kak? Atau apa? Ya kak Ali gue ngajak belanja dia Ada juga nih Lu temenin Lu temenin belanja Pokoknya apa adanya aja Jadi kalo misalkan ngobrol Gue juga nganggep mereka Seperti orang tua gue sendiri Nah itu kaya kuncinya itu deh Sekarang kan gue kan udah Mertua Jedar gimana tuh? Mertua Jedar Dia tuh juga baik loh Dia kayaknya mertuanya si Kyle tuh juga Baik sama dia Coba kita liat Apakah Kyle merencanakan sesuatu Untuk masa depan mereka? Mereka berdua Kita baru aja selesai dari Riding Horse Seru ya? Seru banget Tapi aku rada capek sih soalnya Kayaknya mungkin sama pake celana Jadi dia musuhnya tuh rada-rada 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 Salah Salah temen ngopi Yang ini namanya Kyle Yang ini namanya Richard Jadi Richard Kyle Hahaha Oke Richard aku telepon dulu ya Aku mau telepon Elle Sebentar Aku mau telepon Elle dulu deh Api darah aku soalnya udah kangen Let's go Ya Elle sayang Ya udah Nanti pokoknya mama beliin ya Pokoknya kamu makannya Yang bener Kalau dikasih tau oma dengerin Ya bye sayang I love you Mwah Mwah Bye Ah seneng banget Kangen banget sama Elle Kemen ngopi Richard lagi parkirku Danyan Terus aku kangen banget sama Elle Untung aja Tadi tuh sebelum pergi Aku charge handphone aku 5 menit Sekarang aku teleponan bisa sampai 2 jam Karena apa? Karena Oppo F9 ini Punya teknologi terbaru Tau gak namanya Huh? Flash charge Jadi cukup charge 5 menit Kamu bisa teleponan 2 jam Nih kayak yang punya aku ini juga Modelnya keren, elegan dan mewah kan Ini namanya Stary purple Perpaduan antara ungu Dan hitam Dan titik-titik kecil Seperti bintang Bagus banget Aku tuh udah gak pernah pakai casing lagi Karena modelnya elegan dan mewah Kayak aku Keren kan? Nah ngomongin soal fotonya Lihat fotonya tuh kece banget kan? Pokoknya ini instagramable banget Jadi kamu gak usah perlu edit edit lagi Foto-foto yang kamu hasilin dari Oppo F9 ini Keren banget deh Pokoknya Buat kamu-kamu yang hobi traveling dan foto-foto Oppo F9 pas banget Nah temen ngopi Lihat nih Kamera belakangnya aja ada 2 Teknologi Oppo F9 ini udah up to date banget Dijamin foto-foto yang kamu hasilin pasti bagus Nah desain layar depannya ini udah waterdrop fullscreen Nih kamera depan yang terletak diletukan kecil seperti tetesan air Nah ini kan bikin layar Oppo F9 jadi semakin luas Dan bikin nyaman banget Kalau preview foto atau lihat video Apalagi kalau dipakai L buat main game Puas banget dengan Oppo F9 ini Oppo F9 ini emang canggih banget Pokoknya lengkap untuk kebutuhan apapun Mau kerja, mau traveling Pokoknya pas cukup dengan Oppo F9 Oppo F9 Cap 5 menit Telepon 2 jam Jess Ini gimana sih? Jess? Jess? Setelah Sarah Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.